mengambil tempat duduknya insyaallah kita akan segera mulai pengajian malam kita biar jangan terlalu kemalaman pengajiannya insyaallah setengah jam saja setengah jam saja setengah jam saja kita pengajian malamnya biar kita bisa mengambil hikmah sebesar-besarnya dalam malam yang penuh berkah ini hari ini ada malam ke-20 jadi tinggal 10 malam lagi insyaallah tak bisa jadi 9 malam lagi tidak terasa 2 per 3 sudah berlalu sangat cepat sekali bapak dan ibu-ibu sementara itu kami ingatkan juga karena 10 hari terakhir kita akan mengadakan khamulail bagi bapak-bapak yang ingin atau ibu-ibu yang ingin melaksanakan sholat malam ada opsi untuk tidak melaksanakan tarawih jadi dipersilahkan untuk ketika melakukan tarawih ya pindah saja ke belakang selanjutnya bagi yang tidak berencana untuk khamulail bisa melaksanakan tarawih itu, itu dealnya insyaallah kids, kids, can you go to the library kids anak-anak anak-anak go to the library Sumaya, Ataya Sarah Arham Abdul, can you bring all the kids bring them all inside ok ok semaya library library go to the library insyaallah kids eh go inside library ok insyaallah bapak-bapak dan ibu-ibu kita akan segera mulai pengajian malam kita kepada bapak hamim tohari waktu yang tepat kami persilahkan silakan pak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahi rabbil alamin wal'aqibatul ilmuttaqin wassalawatullahi wassalamuhu ala nabiyyina muhammadin wa'ala alihi wa'ashabihi wa'at-tabi'in wa'at-tabi'ihim bi'ihsanin ila yaumiddin amma ba'd bapak-bapak ibu-ibu sekalian saudara saudari ikhwan akhwat rahimani wa'iyakum rahimani wa rahimakumullah marilah kita tidak pernah berhenti dari bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas iman kita yang mempersatukan atas islam kita yang membersamakan kita dan kebersamaan ini akan begitu indah apabila kelak menjadi salah satu yang akan menyelamatkan kita ketika yawma la yamfa'umalun wala banun ketika kelak tidak ada harta kita yang mampu menyelamatkan kita ketika tidak ada anak-anak yang kita banggakan mampu menyelamatkan kita ila man atollaha biqalbin salim kecuali mereka yang datang menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan hati yang sehat hati yang selamat hati yang selamat itu adalah hati yang tidak ada rasa dengki tidak ada rasa tidak puas kepada Allah hati yang selalu mengisahkan Allah hati yang selalu dibersihkan baik dibersihkan terhadap sangkaan-sangkaan yang buruk dan akidah yang buruk kepada Allah ataupun sangkaan-sangkaan buruk terhadap saudara-saudaranya maka inilah yang nanti dapat kita jadikan sebagai andalan ketika tidak ada yang bisa menyelamatkan selain hati kita yang bersih tersebut salah satu sarana bapak ibu sekalian untuk menyihatkan hati untuk membersihkan hati Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan banyak sarananya diantaranya yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam surat yulus ayat 57 58 Allah berfirman Allah Allah shaytan rojim ya ayuhan nas kade ja'at kum maw'idatum min rabbikum wahai semua manusia bahwa telah datang kepadamu dari robmu dari Tuhan yang mengasihimu dari Tuhan yang menjagamu dari Tuhan yang melindungimu dari Tuhan yang banyak memberikan rahmatnya kepadamu maw'idatun datang kepadamu peringatan nasihat reminder kita selalu diberikan peringatan oleh Allah sebagaimana tadi pagi Ustadz Gun-Gun telah menerangkan bahwa seorang yang dicintai oleh Allah selalu cepat diingatkan oleh Allah ketika dia melakukan kesalahan dan datang juga peringatan sekaligus obat untuk menyembuhkan hati kita seorang atau manusia pada saat ini disebutkan bahwa penyakit yang paling berbahaya yang diidap oleh manusia modern yakni ad-dawa al-ladi yu'ani al-insanul mu'asir asyad duddawa asyad duddha the most dangerous apa namanya six atau illness yang paling membahayakan adalah penyakit hati yang menyebabkan banyak kekacauan ketika hati manusia ini berpenyakit kalau kita saksikan akibat dari penyakit hati ini masyaallah dampaknya luar biasa seorang ayah tiga makan anaknya sendiri seorang istri hilang rasa hormat kepada suami seorang suami hilang rasa cintanya kepada istri ini ini salah satu akibat dari penyakit yang menghinggapi hati umat manusia banyak kekerasan domestik yang terjadi pada saat ini diakibatkan oleh penyakit yang menghinggapi hati manusia maka Allah subhanahu wa ta'ala telah menghadirkan semuanya itu syifaun lima fissudur waqba dan sekaligus dia menjadi petunjuk wa rahmah sekaligus dia memberikan rasa kasih sayang memberikan rahmat memberikan kebaikan kebaikan lil mu'minin bagi orang-orang yang beriman kepadanya apa dia obat itu tidak ada lain ia adalah Al-Quran Al-Quran lah yang mengandung segala-galanya itu mengandung peringatan membawa obat membawa rahmat membawa petunjuk tetapi yang sungguh disayang umat Islam sekarang ini kondisinya seperti dikatakan dalam pepatah bahasa Arab kal'iri fil baida yak katuluhad-doma wal-ma'u ala dhahrihi mahmulun atau seperti dalam pepatah bahasa kita bahasa Indonesia kondisi umat selam saat ini bagikan itik yang berenang di atas sungai tetapi mati karena kehausan ironi sekali bagaimana itik yang berenang di atas sungai bisa mati haus padahal dia berada di atas air seperti ayam yang mengengkrami telurnya di atas reban padi tetapi mati karena kelaparan kan sangat tragis dan ironis apa yang terjadi dengan umat Islam sekarang ini kita punya Al-Quran tapi mereka desperately ya looking for guidance ya umat Islam punya Al-Quran sebagai petunjuk tetapi ternyata dia cari mati-matian kemana-mana apa yang disebut dengan petunjuk itu menganggap mungkin ada di sana seperti orang yang kehausan mengejar fatah murganah dia tidak akan menemukan padahal Al-Quran disitulah sumber yang disebutkan oleh Allah tadi sebagai maw'idatun sebagai syifa sebagai rahmat sebagai hudan semuanya ada disitu all in one semuanya ada di dalam Al-Quranul Karim oleh karena itu Bapak Ibu sekalian kalau kita ingin menyelesaikan segala persoalan hidup kita benai dulu hati kita dan ubat yang paling tepat untuk ini remedi yang harus kita hadirkan dalam hidup kini tidak ada lain adalah Al-Quran maka dalam suci Ramadan ini Bapak Ibu sekalian bulan Ramadan ini salah satu karakter yang menonjol dalam sifat bulan Ramadan ini adalah disebut sebagai Syahrul apa namanya Syahrul Quran the month of Al-Quran is this Ramadan bulan Ramadan ini adalah bulan Al-Quran disinilah Al-Quran itu harus kita apa namanya implementasikan dalam berbagai sisinya tilawatan wahifdan waqiyaman bihi wa'amalan bihi semuanya kita bisa lakukan di dalam bulan Ramadan itu maka amat sangat rugilah apabila kita di dalam bulan Ramadan ini kita tidak mendapatkan apa yang tadi diberikan oleh Al-Quran tidak mendapatkan ma'idah dari Al-Quran tidak mendapatkan syifa dari Al-Quran tidak mendapatkan rahmat dari Al-Quran tidak mendapatkan hudan dari Al-Quran malah kita mencari apa yang kita anggap sebagai obat dalam kehidupan kita ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah maka kita tidak ada amal Bapak Ibu sekalian dengan kehidupan kita yang pendek yang singkat ini untuk kita bisa memperoleh amal yang paling besar pahalanya sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah nyatakan sebaik-baik ibadah sesudah melakukan kewajiban itu adalah membaca Al-Quran ya kenapa tidak karena siapa yang membaca satu saja dari huruf Al-Quran dia mendapatkan satu kebaikan sedangkan satu kebaikan Al-Quran itu satu huruf Al-Quran itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kali kebaikan maka Rasulullah mengatakan Alif Lam Alif Lam itu bukan satu huruf walakin Alif harfun walamun harfun ya wamimun harfun ketika kita membaca Alif Lam sudah sudah 30 nilainya asal jangan mentang-mentang sudah dapat 30 sadakallah al-azim karena sudah merasa cukup ya bapak ibu sekalian yang dirahmati Allah maka Rasulullah salallahu alaihi wassalam menyatakan inna alladhi laisa fi jaufihi shay'un minal quran kata Rasulullah orang yang di dalam hatinya tidak ada qurannya akibat denger saja tidak mau baca apalagi mengamalkan lebih jauh lagi man alladhi laisa fi jaufihi shay'un minal quran one who has no quran in his heart ya orang yang tidak ada qurannya di dalam hatinya kalbayt al-kharib seperti rumah yang rusak yang tidak dihuni kalau rumah itu tidak dihuni yang menghuni apa bapak ibu sekalian ada nenek lampir disitu ya ada berbagai keburukan oleh karena itu al-imam shafi'i rahimahullah mengatakan man la yadhkur Allah fi kalbihi dakhalafihi as-shahwat was-shaytan siapa yang tidak mengingat Allah di dalam hatinya sedangkan membaca al-quran itu adalah wirdun wa-zikr membaca al-quran itu adalah wirid dan zikir oleh karena itu bapak ibu sekalian jangan khawatir saya tidak hafal banyak zikir saya tidak hafal banyak wirid quran itu kalau kita baca sama dengan wirid dan zikir maka barang siapa yang tidak di dalam hatinya itu berupa zikir kepada Allah tidak ada qurannya maka yang masuk ke dalam hatinya yang menguasai hatinya adalah syahwat dan syaitan bapak ibu sekalian oleh karena itu kalau orang tidak pernah mendengarkan bacaan al-quran jauh dari al-quran membaca tidak mau belajar tidak mau jauh dari al-quran hajir al-quran meninggalkan al-quran maka dia seperti rumah yang rusak yang mendominasi yang menguasai dirinya adalah syaitan dan nafsunya bapak ibu sekalian yang dirahmati Allah maka sekali lagi mari kita jadi kesempatan di bulan ramadhan ini untuk memperoleh ma'idatun ya al-quran nasihat nasihat yang menyejukkan hati dari al-quran syifa ubat di dalam al-quran imam ibn khayyim al-jawziah mengatakan siapa orangnya yang tidak mendapatkan ubat dari al-quran orang yang tidak bisa diubati dengan al-quran maka dia tidak akan dapat ubat apapun ya kalau al-quran tidak bisa menyembuhkan hati kita we have never find any remedies at all ya kalau kita tidak mendapatkan ubat manapun ya dengan al-quran kita tidak sembuh hati kita penyakit kita tidak sembuh ya maka kita tidak akan bisa disembuhkan dengan ubat macam apapun ya bapak ibu sekalian yang dirahmati Allah maka kita mari di bulan ramadhan terutama yang 10 terakhir ini kita lipat gandakan perhatian kita dekat dengan al-quran saya belum bisa membaca jangan khawatir sekarang banyak putar itu rekaman mp3 ya dengarkan itu atau duduk dekat orang yang membaca al-quran tidak alasan bahwa kita tidak bisa berjinak-jinak dengan al-quran ya bapak ibu sekalian yang dirahmati Allah kita dapatkan syifa obat dari al-quran kita dapatkan hudan dari al-quran petunjuk dari al-quran kita dapatkan rahmat dari al-quran mudah-mudahan semua itu everything di dalam al-quran bisa kita peroleh seluruhnya dari bulan ramadhan ini terutama pada 10 terakhir bulan ramadhan akhir ini demikian yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat walhamdulillah rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh azakallah ustad baik bapak ibu-ibu sekalian jika ada pertanyaan dipersilahkan kesempatan yang baik sekali silakan ntar terima kasih atas kesempatan untuk bertanya saya mau tanyakan satu hal penting tadi disebutkan ada tiga tindakan dalam kaitannya dengan al-quran yang pertama adalah mendengarkan terus kedua membaca ketiga mengamalkan saya cuma mau menyoroti masalah mengamalkan ini bagaimana nasib seseorang apabila dia sudah mendengar membaca tapi tidak mengamalkan terutama apabila orang itu memang sudah sangat mendalam dalam hal mendengarkan dan membaca tapi tidak dalam mengamalkannya nah itu bagaimana nasib seseorang itu terima kasih walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih bapak atas pertanyaannya pertama saya ingin menegaskan bahwa dari tiga tadi sekurang-kurangnya bahwa sesungguhnya islam itu mengajarkan kehidupan yang dinamis pengertian dinamis di dalam islam itu adalah istiqomah itu sendiri karena yang namanya istiqomah itu bukan berjalan di tempat ya istiqomah itu adalah berjalan dari satu tahap kepada tahap berikutnya itu istiqomah sampai mati ya maka ketika kita sudah bisa membaca Al-Quran atau mendengarkan Al-Quran kita jangan cukup berhenti pada seneng membaca dan mendengarkan kita istiqomah artinya kita harus berusaha untuk selanjutnya mengamalkan setiap apa yang kita dengar dan kita kita baca tadi maka kita membutuhkan perangkat perangkat ilmu karena tentunya nanti kualitas satu orang dengan yang lain ketika sekedar membaca kemudian memahami belum sampai tingkat mengamalkan tentu akan berbeda nasibnya di akhirat nanti sebagaimana dalam sebuah firman Allah dikatakan nanti Allah akan diberi laporan oleh Nabi kita Muhammad di akhirat terkait dengan tanggung jawab beliau mengajarkan Al-Quran kepada umatnya bagaimana kemudian umat Nabi Muhammad ini sikapnya terhadap Al-Quran ternyata kata Rasulullah data statistik kenabian yang beliau miliki ternyata apa inna qawm itakhadu hadhal qur'ana mahjura ya Allah ternyata banyak umatku ini yang membelakangi Al-Quran apa itu makna mahjura membelakangi Al-Quran ternyata para ulama salah satunya adalah Imam Ibn Tayyum ya rahimahullah menafsirkan makna itakhadu hadhal Al-Qur'ana mahjura itu adalah satu man yukminu bil-Qur'ani walam yakrauhu fahuwa hajiruh siapa yang beriman dengan Al-Quran percaya bahwa Al-Quran ini adalah kitab yang diturunkan oleh Allah subhanahu tetapi tetapi tidak berusaha untuk membacanya maka dia termasuk yang dianggap membelakangi Al-Quran menjadikan Al-Quran diletakkan di belakangnya ya satu berarti tidak cukup untuk membaca harus ada upaya untuk meningkatkan karena selanjutnya tingkatan selanjutnya adalah barang siapa yang sudah mau membaca mau mendengarkan Al-Quran tetapi dia tidak mau merenungkan makna-maknanya tidak mau menghayati apa yang terkandung di dalamnya maka dia juga termasuk orang yang membelakangi Al-Quran ya kemudian selanjutnya barang siapa yang sudah membaca pinter ngerti artinya tetapi tidak mau mengamalkannya maka dia juga termasuk yang membelakangi Al-Quran lalu bagaimana nasib mereka yang tidak mau apa namanya yang membelakangi Al-Quran ini kata Allah barang siapa yang berpaling dari peringatanku yakni dari Al-Quran maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit di dunianya dadanya sesek dadanya sumpek kalau orang Jawa mengatakan ya kehidupannya ini salah satu akibatnya tadi Pak ya orang yang sudah sampai pada tahap-tahap tertentu tetapi tidak direalisikan dalam kehidupannya dia akan mengalami kesesakan kesesakan hidup ini di dalam di dunianya lalu apa akibatnya di akhirat akibatnya di akhirat kemudian nanti di akhirat aku akan bangkitkan orang yang seperti ini dalam keadaan buta matanya buta bangkit dia tidak tahu apa-apa buta matanya maka mereka akan dia mengatakan dia mengatakan ya Allah kenapa sekarang saya ini bangun dari kematian mata saya tidak tahu apa-apa ini ya Allah padahal dulu waktu saya di dunia mata saya melek ya kata Allah mengatakan itulah sebabnya dulu kamu diberi peringatan peringatan ayat-ayat kami dan kamu tidak memberdulikannya kamu meninggalkannya di belakang ya maka itu diantara dampak-dampaknya maka tahapan-tahapan ini bukan berarti kemudian kita mending gak usah baca Quran enggak karena nanti masing-masing orang punya derajat sendiri-sendiri sesuai dengan kadar usahanya ya karena di akhiran nanti diantaranya orang yang dekat dengan Al-Quran itu bapak ibu sekalian nanti Allah subhanahu wa ta'ala akan masukkan mereka ke dalam surga dan ada bonus spesial ya undian yang akan berhasil mendapatkannya dia akan tinggi derajat di surganya di akhirat nanti akan diberikan undian kesempatan kepada orang-orang yang ahli Quran dulu di dunia dengan tahapan-tahapan tadi iqra waratil Quran kama turatiluhu fid dunia bacalah Al-Quran baca dengan baik-baik seperti dulu kamu membaca di dunia karena nanti kedudukan kamu undian terakhir kamu dimana nasib kamu mendapatkan kelas apa di surga itu bergantung dimana kamu tahan membaca Al-Quran itu jadi mungkin kita nanti bisa masuk surga semua insyaallah Allahumma amin tetapi kita akan dapat bonus lagi kepingin lebih tinggi lagi enggak maka dari Quran itulah yang akan mengangkat derajat kita dimana posisi kita apakah kita sekedar hanya bisa membaca atau ada upaya-upaya ke sana maka nanti itu akan mempengaruhi tingkat kita tetapi kalau sampai kemudian kita mengingkari Al-Quran maka akibatnya adalah kita dibangkitkan dalam keadaan buta dan kita akan tentunya tersesat jalan di akhirat nanti maka sekali lagi ini menunjukkan bahwa Islam itu dinamis mengajarkan kita adanya perubahan-perubahan hidup dari satu tahap ke tahap yang lain dan inilah yang disebut dengan istiqamah istiqamah itu sekali lagi bukan berjalan di tempat ya sudah lah saya bisanya baca yang baca terus ya sudah lah saya denger saja bukan tetapi bagaimana setelah kita tahu baca kita berusaha ada usaha sehingga nanti Allah akan mempersaksikan itu ya benar kamu dulu memang sudah berusaha tapi belum sepenuhnya insya Allah dicatat karena Allah akan mendolimi hambanya yang penting ada upaya oke begitu Bapak gimana Pak puas silakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pertanyaan saya adalah terkait dalam bulan ramadhan ini biasanya kita di encourage untuk membaca Al-Quran tetapi apakah amalan mana yang lebih utama atau yang lebih dicintai Allah apakah kita hatam Quran dalam 30 hari satu satu hari ataukah mentadaburkan Al-Quran semacamnya seperti tarik-tarikan pengen hatam tapi pengen juga mempelajari arti Al-Quran itu terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ibu dan bapak-bapak sekalian yang dihormati yang kami cintai karena ini bukan ibadah mahluk ibadah mahluk itu adalah ibadah yang harus dilakukan tepat persis harus seperti itu maka kata Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah mana yang terbaik yang terbaik adalah mana yang paling sesuai untuk kebutuhan kita sehingga masing-masing pribadi berbeda ketika dia misalnya wah saya ini bacaan Quran saya kok belum bagus ya saya akan stressing selama bulan Ramadan ini untuk memperbaiki bacaan saya meskipun hanya membaca satu surat tetapi dia komitmen untuk itu ya misalnya saya di bulan Ramadan ini kebutuhan saya adalah saya kepingin mempelajari surat An-Nisa tentang apa sih An-Nisa itu surat perempuan karena Saidina Umar dalam kurikulum pendidikannya salah satu yang beliau terapkan dalam waktu beliau memimpin itu adalah seorang anak perempuan itu belum layak untuk dinikahkan kalau belum hatam tafsir surat An-Nisa dan surat An-Nur karena disitu ada banyak pelajaran-pelajaran ke rumah tanggaan disini ada kodi kita nanti boleh program surat An-Nur dan surat An-Nisa misalnya jadi ibu punya program oh saya kayaknya perlu ini belajar surat An-Nur misalnya saya tafsir surat An-Nur tidak masalah itu baik untuk ibu karena itu kebutuhan yang ibu rasakan ya jadi tidak bisa disamakan oh pokoknya yang bagus hatam semua tidak karena masing-masing orang punya kebutuhan karena ini ibadah bukan ibadah makhbah sesuai dengan rahatul bal sesuai dengan kondisi kita ya fleksibel sekali jadi begitu ibu ya tidak harus memaksakan khatam tetapi apa yang kita rasa itu kebutuhan kita sesuai dengan kebutuhan pribadi kita masing-masing silakan bapak ibu mungkin satu atau dua lagi pertanyaan jika baik mengingatkan saja sekali lagi bahwa 10 malam hari terakhir ini kita insya Allah akan mengadakan nitikaf jadi setiap malam sebelum subuh waktu ini sebelum sahur mulai jam 4 pagi atau jam 3.30 kita akan ada kiamulail disini dan insya Allah Ustadz Habim Tuhari ini akan disini terus ya insya Allah 10 malam terakhir ini jadi menemani kita lalu nanti ada sahur juga yang dikoordinasikan oleh ibu-ibu terus kita sholat jamah subuh setelah sholat subuh ada tafsir Al-Quran selama setengah jam nah itu berlangsung sampai lebaran lagi nanti insya Allah lalu dengan Pak Ustadz Habim Tuhari ini juga kita tadi sudah mulai untuk program menghafal Al-Quran jadi ada metode yang diajarkan oleh Ustadz Habim Tuhari salah satunya adalah jadi kalau kita tadi kita sudah membuat target bahwa kalau yang belum hafal surat Al-Fajr nah kita akan menghafalkan surat Al-Fajr di Jus 30 itu selama 10 hari terakhir ini nah jadi ada caranya tadi satu halaman Al-Quran itu dari surat Al-Fajr itu yang halaman ini ya halaman Quran metode Madinah ini itu kita bagi 4 lalu nanti di seperempatnya itu kita bagi 2 lagi dan itu masing-masing dibaca 50 kali nah insya Allah dengan begitu kalau kita baca saja ya baca aja terus baca dengan dengan keras sampai telinga kita dengar artinya nah itu akan insya Allah akan hafal begitu terus jadi seperempat lalu meningkat lagi seperempatnya nah diulang lagi ya itu istilahnya jadi kita menghapal Quran tanpa menghapal jadi dengan membaca terus 50 kali insya Allah di blok blok seperempat seperempat nah kita akan insya Allah bisa menghapal Quran nah justru itu jadi setiap malam kita akan dibimbing nanti mungkin progresnya seperti apa kalau kita lihat wah ustad kok saya sudah 60 kali belum hafal juga nih nah kita bisa konsultasi ke ustad atau ada wah saya 20 kali kok udah hafal nih ustad kita juga mungkin bisa minta tambah lagi caranya gimana dan insya Allah kalau setiap malamnya jam 7 sampai jam 8 sebelum isya program itu akan dilaksanakan dibimbing oleh ustad amin untuk hari baik bapak ibu-ibu sekalian kalau tidak ada pertanyaan lagi terima kasih atas perhatiannya jadi kita akan mulai program kita insya Allah nanti jam 4 pagi untuk kiamulail di masjid ini insya Allah kita tutup sama-sama pertemuan kita dengan baca doa kafaratul majelis swanakallahumma wihamdika syadu'allah ilaha ila'anta astagfirullah wa tubu'la'ik bila'i taufiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh